Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken mengingatkan Israel bahwa eskalasi lebih lanjut di Lebanon akan mempersulit warga sipil untuk kembali ke rumahnya. Seruan internasional, pada Kamis 26 September 2024 mengenai genjatan senjata dengan Hezbollah, justru ditolak mentah-mentah oleh pasukan di bawah kepemimpinan Netanyahu itu. Israel justru menentang sekutu terbesarnya yakni Amerika Serikat dan nekat terus maju untuk menyerang Hezbollah, meski serangan itu juga menewaskan banyak warga sipil di Lebanon. Serangan itu justru meningkatkan kekhawatiran akan perang habis-habisan yang akan meluas di Timur Tengah yang diawali dengan perang antara Israel dan Lebanon tersebut. Terlepas dari sikap Israel, AS dan Perancis berusaha untuk tetap menjaga prospek genjatan senjata sementara yaitu 21 hari yang mereka usulkan pada Rabu 25 September 2024 kepada Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermar. Bahkan, negosiasi terus berlanjut di sela-sela pertemuan PBB yang berlangsung di New York. Departemen Luar Negeri AS menyebut, Blinken telah membahas upaya untuk mencapai genjatan senjata di Gaza dan langkah-langkah yang perlu diambil Israel yakni meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan. Namun beredar kabar, Netanyahu tampaknya menolak proposal genjatan senjata dan akan berfokus pada upaya lebih lanjut untuk menyerang militer Hezbollah. Sejak serangan Israel meluas, Washington telah menghadapi kritik global dan domestik yang meningkat. Hal itu disebabkan oleh dukungannya terhadap Israel, di tengah eskalasi konflik di Lebanon, tempat serangan Israel telah menewaskan ratusan orang dalam beberapa hari terakhir.